Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK menemukan aliran dana ratusan miliar yang diduga dari sindikat Freddy Budiman ke Oknum Aparat Penegak Hukum. Aliran dana ini terjadi pada tahun 2013 hingga 2015. Namun PPATK menegaskan Oknum Aparat tersebut bukan dari Badan Narkotika Nasional, PNN. PPATK pun telah menyerahkan seluruh data temuan aliran dana ini pada penyidik PNN. Tujuannya baik kepada seorang yang sudah saya sebut, saya sudah serahkan pada BNN, tapi sumber dari orang-orang yang memang berbisnis Tarkoba. Itu Oknum Aparat, Pak? Ya pasti Oknum, bukan, bukan. Bukan Oknum, Pak. Apa? Bukan Oknum BNN, bukan. Saya serahkan pada BNN untuk diusut, bukan Oknum. Oh, bukan Oknum. Bukan Oknum, ya. Berapa, Pak, dananya? Cukup besar, ya. Miliaran, Pak. Sampai miliaran, Pak? Ya, ratusan miliar. Itu kelompok Freddy, Pak? Saya nggak tahu, nah itu tugas penyidik mencari tahu, tapi kita harus berikan orang-orangnya. Sebelumnya, tulisan koordinator kontras Haris Azhar menyebutkan ada aliran uang swap ke sejumlah Oknum penegak hukum. Pernyataan Haris Azhar didapat dari Freddy Budiman tahun 2014 siam. Imbasnya membuat dirinya dilaporkan atas pencemaran nama baik. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.